Intro Hai hai sahabat TS channel Seorang saudara dan saudari di India Mendarita kelainan kulit langka yang membuat kulit mereka seperti ular Saya Lika Paseh yang berusia 13 tahun Dan saudara laki-lakinya Siddan Kapaseh yang berusia 11 tahun Mereka lahir di Pune, Maharashtra, India Tengah Memiliki kulit yang sangat kering sehingga terbentuk sisik di sekujur tubuh mereka yang menyerupai kulit ular Mereka harus menjaga kulit agar tetap lembab dengan pilihan lotion 3 kali sehari Dan mereka memiliki penglihatan yang buruk dan tulang yang lemah Mereka sering diejek karena penampilan mereka dan orang-orang menatap mereka di jalan Tetapi dokter mereka mengatakan tidak ada obat untuk kondisi mereka Sayali berkata Saya sangat muak ketika saya melihat diri saya di cermin Saya bertanya-tanya Mengapa Tuhan menjadikan saya dan saudara saya seperti ini Orang-orang memanggil kami dengan nama seperti hantu dan penyihir Saya bercita-cita menjadi seorang akuntan Tetapi saya bertanya-tanya Apakah ada yang akan menawarkan saya pekerjaan dengan kondisi ini? Sayali dan Siddan lahir dengan lamellar ichthyosis Yaitu kelainan resesif autosomal Dimana bayi yang baru lahir ditutupi oleh membran kolidion Yang terlepas dalam 10-14 hari Pengelupasan membran ini menunjukkan penskalaan umum Dengan kemerahan yang bervariasi pada kulit Ayah mereka Santos Ramchandra Kapase 39 tahun Ibu mereka Sarika Kapase berusia 31 tahun Dan adik mereka perempuan berusia 9 bulan Manasvi Kapase Semuanya dalam keadaan sehat Dan tidak menunjukkan tanda-tanda kondisi tersebut Santos yang bekerja dengan suku cadang mobil Berpenghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulannya Ia berkata Satu-satunya impian saya adalah melihat mereka sembuh Mereka ditolak masuk ke beberapa sekolah Karena kondisi mereka Dan anak-anak sering kabur dari mereka Orang-orang menganggap itu menular Dan mereka juga akan tertular penyakit Tetapi pada akhirnya Kami menemukan sekolah negeri di dekatnya Meskipun mereka duduk sendiri Dan anak-anak menolak untuk bermain Atau belajar dengan mereka Orang tua mereka Bahkan telah menginstruksikan anak-anak mereka Untuk tidak berbicara dengan anak-anak kami Dan menjaga jarak Santos mengatakan Saya Li paling terpengaruh oleh kondisinya Dan sering menangis karena cara orang lain memperlakukannya Tapi Santos menolak membiarkan orang yang menghakimi Menghentikan anak-anaknya dari hidup Dia menambahkan Saya menolak untuk menyimpannya di rumah Seperti hewan yang dikurung Saya membawa mereka kemana-mana Sehingga mereka bisa terbiasa Dan belajar mengatasi sikap orang Santos telah menghabiskan lebih dari 20 juta rupiah Untuk perawatan mereka Berharap ada obatnya Tetapi dokter hanya dapat membantu kondisi mereka Bukan menyembuhkannya Sarika kaget ketika melihat anak sulungnya Dengan kondisi tersebut Dia berkata Ketika dia lahir itu Seperti dia dibungkus dengan kantong plastik Dia merah dan saya takut untuk menyentuhnya Kulitnya mulai mengelupas dalam 15 hari Dan saya berdoa untuk hidupnya Setelah 2 tahun Santos dan Sarika memutuskan untuk memiliki anak lagi Tetapi ketika Siddan lahir Orang tuanya sangat sedih melihat dia menderita masalah yang sama Tidak ada dokter yang memperingatkan kami Bahwa ini bisa terjadi sebelum kami merencanakan anak lagi Saya sangat senang memiliki anak lagi Tetapi mengetahui dia menderita kulit yang sama Membuat saya terluka Kata Sarika Saya tidak tahu apakah saya harus merasa bahagia dengan kelahirannya Atau sedih dengan kondisinya Pada tahun 2013 Keluarga tersebut menerima harapan dari Dr. D.Y. Patil Medical College and Research Center Sebuah rumah sakit swasta Yang dikelola oleh yayasan amal Dr. Ayus Gupta Yaitu residen senior di Departemen Dermatologi Melihat anak-anak itu Dan tersentuh oleh kondisi mereka Dia mulai perawatan pada saudara kandungnya Dan memberi mereka obat-obatan yang dapat meringankan masalah mereka Sarika sekarang mengkhawatirkan prospek pernikahan Sayali di masa depan Dan bertanya-tanya Apakah ada pria yang akan menerimanya sebagai pengantin wanita? Saya tidak bisa bermimpi seperti yang dilakukan ibu lain untuk pernikahan putri saya Katanya Setiap ibu memiliki keinginan untuk melihat putrinya tumbuh dan menikah Saya tidak merasakan hal yang sama Tidak ada ibu yang ingin melihat anak-anaknya dalam kondisi seperti ini Saat orang menatap, itu sangat traumatis Mereka adalah manusia normal dan harus diperlakukan sama Setiap anak harus menjalani kehidupan normal Mereka sudah sangat menderita Saya tidak tahu berapa lama lagi kami bisa bertahan Nah guys, tadi itulah seorang saudara dan saudari di India Menderita kelainan kulit langka yang membuat kulit mereka seperti ular Semoga Sayali dan Siddan sabar menghadapi keadaannya Dan diberikan kesembuhan untuk mereka Amin amin ya rabbal alamin Gimana nih guys pendapat kalian tentang saudara kandung yang memiliki kulit langka ini? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys Agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys Sub indo by broth3rmax